Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya semoga ini bisa membantu kalian dalam hal tutorial selamat menikmati ya jadi di videoku kali ini kita akan membahas tentang bagaimana instalasi MATLAB apa itu MATLAB MATLAB itu adalah metrik laboratori di instalasi kali ini di MATLAB ini yaitu MATLAB versi 2020 atau tahun 2020 versi A ya Mari kita akan instalasi MATLAB yang pertama ya saya jelaskan dulu ini terbagi dari beberapa part ya beberapa disk yang saya punya ini zaman dulu-dulu ada part 1 part 2 part 3 part 4 sampai 10 part ya di saya MATLAB tahun 2020 ini cukup lumayan karena kalau dilihat dari saidenya saja ini sudah up 2 giga ya 2 giga 2 giga 2 gigaan yang nantinya ini dibuka oleh sebuah aplikasi yang namanya ini diamond tool lite atau kalian cari sebuah aplikasi untuk membuka file iso ya yang free aja masih banyak kok yang free juga kalau di diamond tool ini kita tinggal langsung quick mount tinggal cari aja yang ini nantinya akan secara otomatis kalian akan masuk ke bagian masing-masing part ini tapi setiap orang akan berbeda kadangkala seperti saya pakai part 1 part 2 part 3 part 4 untuk instalasinya bisa aja kalian instalasinya secara online bisa saja kalian instalasinya secara langsung tapi yang saya ini instalasinya berpart part ini ini supaya mempermudah saya aja sih saya tipikalnya senang yang seperti ini untuk lebih mudahnya ada yang online tapi pada kenyataannya MATLAB ini adalah berbayar tapi banyak MATLAB MATLAB untuk edukasi seperti MATLAB student ya itu juga untuk edukasi oke ya kalian bisa pakai diamond tool atau kalian juga bisa pakai pakai ini pakai RAR ya pakai RAR juga bisa pakai RAR tinggal di ekstrak aja nanti file nya disatukan sekali lagi untuk instalasi instalasi itu bisa dilakukan secara online bisa dilakukan secara offline secara online bisa saja kalian langsung instalasi dengan memasukkan serial number yang sudah tervalidasi atau secara offline kalian bisa download dulu instalasi secara offline nya baru melakukan instalasi berhubung yang disini adalah saya instalasinya secara offline ya karena ini terbagi dari beberapa part ketika semuanya sudah disatukan disatukan yang file ISO nya itu disatukan itu pada satu file atau di RAR atau di RAR atau di ekstrak nantinya disatukan dalam satu file maka bentuknya akan seperti ini nah ini adalah salah satu file MATLAB kita mulai klik dua kali terus yes ya kita tunggu saja buset lama banget ini lama banget teman-teman nah ya kita alo akses aja kita izinkan akses ini adalah tadi tampilan awal di MATLAB ya teman-teman nah seperti ini ini adalah tampilan awal di MATLAB MATLAB ini adalah MATLAB R2020A ya yang versi saya terserah kalian mau pakai MATLAB manapun itu hampir sama mungkin dalam segi update-annya mungkin ada sedikit perbedaan seperti kalau kalian melihat aplikasi Microsoft Word 2017, 2013, 2019, 2020, ataupun 2021 itu tampilannya agak berbeda tapi tujuannya untuk ngetik-ngetik juga kan tapi banyak konten-konten yang di dalamnya itu diperbarui atau lebih kekinian biasanya ini MATLAB ini produk dari MATLAB lisensi agreement ya produknya dari MATLAB kalau ini adalah lisensi agreementnya kalian terserah mau baca aturan mainnya ketika kalian mau install ini tapi bagi saya kita next kan aja ya terus disini do you do you accept the term of the lisensi agreement kita yes kan aja oke next maka disini kita diminta untuk memasukkan serial number ya disini kita dipinta untuk memasukkan serial number setelah memasukkan serial number kita akan dihadapi yaitu tentang lisensi ya lisensinya jadi lisensi ini biasanya apakah lisensi perorangan atau stand alone atau lisensi secara perusahaan nah lisensi ini biasanya didapat dari bla 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 soalnya kan MATLAB ini berbayar ya lisensi ini terus selanjutnya setelah dikasih lisensi terus destination jadi destination ini adalah tempat kalian menaruh program ini sudah jelas kan untuk select destination folder nya itu kalian untuk seluruh pemrograman itu pasti di C ya di drive C ya oke kita next nah dari sini ada produk ya ada produk ada produknya yaitu ada MATLAB parallel server MATLAB Simulink 5G Toolbook Aerospace Blockset Blockset ya Aerospace Toolbook Antena Toolbook Audio Toolbook Automatic Driving Toolbook Autosar Blockset Uniformatica Toolbook Communication Toolbook Computer Vision Toolbook Control System Toolbook Kurva Fleeting Toolbook Data Acquisition Toolbook Database Toolbook Data Fade Toolbook Deep Learning Toolbook DO Qualification Kit DSP System Toolbook Terus ada Econometric Toolbook Terus ada Econometric Toolbook Embed Coder Filter Design HDL Coder Financial Instrument Toolbook Financial Toolbook Blablabla Terus disini ada Fajilogic Toolbook dan banyak lagi sampai tentang robotik sistem Toolbook dan banyak lagi disini ya tentang select produk ini Apakah mau semuanya atau bagaimana kalian tentukan sendiri contohnya saya mau install semuanya tinggal next aja apakah mau add shortcut short cut to desktop atau tidak saya addkan aja terus next aja ini udah jelas penyimpanannya di C ini untuk produk ini request berapa giga nih nah dari sini nih ada 106 produk ya request sistemnya di 30 giga oke mulai instalasi begin instalasi nah ini mulai instalasi MATLAB R2020A ingat yang saya ini adalah instalasinya secara offline teman-teman kita tunggu saja ya kita tunggu saja ya ya instalasinya karena instalasinya membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu kalian ketahui bahwa visi saya ini adalah Core i7 ya Core i7 generasi jadul yaitu generasi kelima dengan kecepatan prosesornya di angka 3,4 dengan RAM kapasitas RAM DDR5 5,8 giga tapi cukup play mode juga mungkin karena banyak ini ya banyak yang di install oleh saya tapi kalau kalian anak programmer kalian jangan banyak instalasi ya jangan banyak instalasi lah cukup kalian terfokuskan pada salah satu bahasa pemograman tinggal kalian ulik aja bahasa pemograman itu ini baru 2% teman-teman mahasiswa teman-teman yang lain atau yang di dunia online baru 2% instalasinya mari kita tunggu instalasinya sampai 100% ya teman-teman oke ini agak lama ya teman-teman untuk instalasinya saya akan skip dulu videonya ya ini di angka 99% ya perlu kalian ketahui saya menunggu ini hampir satu jam ya saya menunggu ini hampir satu jam lah untuk menunggu instalasi matlab ini metrik laboratory ini sekali lagi untuk instalasi ada yang versi gratis ya ada versi yang berbayar dan ada versi underground mungkin abu-abu ya dalam artian ya tahulah anak informatika harus bagaimana ada versi secara instalasi secara online ada versi instalasi secara offline yang baru saya lakukan ini ini masih lama teman-teman rekan-rekan mahasiswa teman-teman mahasiswa rekan-rekan dunia online atau orang-orang yang senang dengan pemograman sekali lagi matlab ini bisa digunakan banyak hal baik untuk analisis baik untuk tentang dunia matematika contohnya aljabah linear dan matrik matematika dasar dan banyak hal di matlab ini cuma mungkin untuk matlab nya kalian harus mempunyai spesifikasi PC atau laptop yang memadai sebenarnya bisa untuk PC yang biasa-biasa saja cuma untuk nge-loading nya nge-loading nya butuh waktu lama sekali lagi ini visi saya aduh ini Core i7 i7 tapi setelah saya di angka 99% pun masih lama nih untuk nge-loading nya ya mungkin tadi sudah dari awal dijelaskan karena terlalu banyak program tapi saya rasa program yang ada di visi saya itu hanya kisaran 7 program tapi mungkin kapasitasnya kurang ya ada satu saran lagi sih ke kalian kalau pengen lebih cepat lagi selain prosesornya ya contohnya kalian prosesor i7 generasi ke-11 contohnya atau i9 ya atau i5 lah generasi ke-11 atau i3 generasi ke-11 atau generasi ke-10 tapi diperhatikan juga clock speed nya jangan sampai kalian beli yang i3 generasi ke-11 atau ke-10 tapi clock speed nya hanya di 1, sekian cari yang 3 lah yang mendekati angka 4 clock speed nya ya ini udah selesai terinstalasi teman-teman mahasiswa ini bentuknya seperti ini ya tinggal kita close kan aja ini udah selesai tinggal close ya nah ini udah selesai ya kita tinggal cek aja di star menu star apakah matlab nya sudah ready disini kita lihat matlab 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 eh dimana ya kita cek di sini ajalah nah ini ada ya udah ada oke saya simpen dulu di pin start dulu ya biar mempermudah ajalah nah ini matlab nya udah ada tampilannya kita akan lihat tampilannya akan seperti apa matlab ini ya ini adalah tampilan awal dari matlab ya lihat di sini ya matlab ini ini tanggal pembuatannya februari tanggal 25 2020 lisensi number 12345 ya versinya saya versi ke-9 yaitu r20 20 a ya 64 bit ya jadi window 64 bit ini masih ngeloding teman-teman kita tunggu ya kita tunggu ya kita tunggu ya 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 ini adalah tampilan matlab ya seperti itu semoga ini ngebantu kalian semoga ini memberikan inspirasi buat kalian semoga ini membuat kalian menjadi lebih semangat dalam dunia pemograman kembali lagi selamat jumpa kembali lagi di video selanjutnya semoga membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati